Halo guys, selamat siang guys Sekarang kita lihat perkembangan tanaman papaya Ini tanaman pribadi bosku Ini tanaman papayanya bosku ini Nah, coba kita lihat dari bawah Karena masih belum tinggi nih bosku nih Ini tanaman ini digunakan untuk dua tanaman bosku Disini ada tanaman blewah bosku ini Dan disininya ada tanaman papaya nih Ini umurnya saya kurang paham Yang jelas itu sudah buat tanam kacang tanah itu dua kali panen Dua kali panen nih Ini tanaman papaya nih Ini dipotong-potong itu buat perabatan guys Agar terlalu gak terlalu rungkut Atau biar longgar terlalu biar gampang terkena panasnya Ini disini bosku Untuk pupuknya kita Pupuk dasar kita menggunakan pupuk kandang Seperti kotoran sapi, kotoran kambing Yang dicampur dengan abu Untuk pupuk yang sudah berbuah itu Kita menggunakan pupuk mutiara dan pupuk KCL Itu bosku Kita lanjut sampai ujung sambil kita cek tanaman blewahnya Jadi kita tengokin gak cuma tanaman papaya Sambil nengokin tanaman blewah Ini tanaman ini yang bulat bosku Itu yang bulat dan ini lonjeng ini bosku ini Ini kita tanam kurang lebih 300 batang lah Kurang lebih tuh Bisa kurang bisa lebih Insya Allah Bulan puasa atau lebaran lah Bisa kita panen perdana Ini itu yang bulat Itu yang lonjeng Ini lonjeng-lonjeng Insya Allah nih Ini kan jelas nih Ini bosku Tanaman blewahnya mana Oh ini ini Kita cabutin ada rumputnya nih Ini mikin tanaman pribadi bosku Tanaman blewahnya oke Oke lah buat persiapan Buah Es buah disini Karena kalau buah papaya itu Semakin banyak terkena panas itu Bagus untuk pertumbuhannya bosku Itu tuh Ini masih pendek lah ya Tapi gak terlalu pendek Karena ini bibitnya itu Bibit apa namanya lah Bibit Orang Coba kita perdekat Kameranya Videonya Seperti itu bosku nih Oke terima kasih bosku Jangan lupa Like, komen, dan share Dan dibantu subscriber Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya